Hei hei peanuts geng, siapa disini yang gak dayan makan? Pastinya semua dayan makan dang ya. Hmm, tapi kalau kalian lihat makanan-makanan ini, selera makan kalian pasti hilang deh. Inilah makanan yang sengaja dibuat menjijikan untuk dimakan. Eits, tapi sebelum kita lanjutkan, yuk subscribe dulu ya buat kamu yang belum, biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya. Dari TSP Keju Kazumarzu Jika kamu pecinta keju, pasti kamu tahu berbagai jenis keju ya. Bisa jadi ada ribuan jenis keju yang diproduksi di dunia. Namun kalian tahu gak keju yang satu ini? Disebut sebagai Kazumarzu. Keju ini punya keunikan sendiri yang agak menjijikan sebenarnya sih guys. Gimana enggak? Keju ini disajikan dalam kondisi diselubungi belatung. Tak hanya disajikan saja, namun keju ini juga dimakan bersama belatungnya dalam kondisi belatung itu masih hidup. Keju Kazumarzu Keju Kazumarzu seringkali disebut sebagai keju paling berbahaya di dunia. Keju ini merupakan keju ilegal yang pertama kali ditemukan di Sardinia, Italia. Proses awal pembuatannya adalah dengan membuat terlebih dahulu keju tradisional bernama pecorino dengan memanaskan susu domba. Lalu dibiarkan mengendap dan diawatkan selama tiga minggu. Setelah itu, bagian yang mengeras dipotong dan didiamkan. Nah, selama didiamkan ini, keju akan mengundang lalat untuk makan dan bertelur di permukaan keju. Lalu keju itu akan dibiarkan di dalam gubuk yang gelap selama tiga minggu, sehingga telur lalat mulai berubah menjadi larva. Dari larva itulah yang akan menghasilkan rasa dan tekstur keju baru yang sangat berbeda. Keju Kazumarzu Keju Kazumarzu biasanya disajikan dengan roti yang lembab dan segelas red wine yang sangat keras. Keju ini diakini sebagian orang sebagai makanan pembangkit gairah seksual. Maka tak heran biasanya dikonsumsi saat perayaan pernikahan atau perayaan dalam keluarga. Gimana guys? Berani coba? Surstromming Pernah mencium ikan busuk, telur busuk, atau mungkin sampah busuk? Nah guys, aroma-aroma busuk tersebut bisa menjadi sedikit gambaran akan santapan asal Swedia yang satu ini. Eww, adalah surstromming, makanan ikan kaleng yang telah melalui proses penggaraman dan fermentasi yang sangat lama hingga mencapai 6 bulan. Surstromming sendiri berasal dari wilayah Swedia bagian utara, tepatnya di daerah-daerah sekitar High Coast. Dan sudah menjadi salah satu makanan tradisional terkenal negara ini. Bagi orang di luar Swedia, mungkin ikan ini sangat menjijikan. Bahkan, untuk menghirup aroma saat pertama kali membuka kemasannya saja, sudah membuat kebanyakan orang mual dan ingin muntah. Namun, bagi orang Swedia sendiri, surstromming merupakan kuliner yang luar biasa nikmatnya. Biasanya, orang Swedia memakan surstromming dengan mencampurnya dengan acar timun dan bawang, kentang rebus, dan yogurt. Lalu menggulungnya dengan roti lapis tanpa dimasak terlebih dahulu. Ada juga yang menikmatinya langsung dari kaleng. Huh, kalau aku sih udah nyerah deh ya. Kari Jepang Kari adalah makanan yang biasanya sangat menggugah selera ya guys. Tapi kalau kari Jepang yang satu ini benar-benar jauh dari selera deh. Restoran di Tokyo, Jepang bernama Kari Shop Shimizu berlokasi di Funabashi Sata Gaya ini bakal bikin kalian berpikir dua kali untuk makan di dalamnya. Sebab, menunya adalah kari yang dibentuk seperti kotoran manusia dan disajikan di kloset mini. Hiiii Hidangan ini merupakan olahan dari bahan-bahan alami seperti teh hijau, labu, dan bubuk kakao. Bahan-bahan tersebut dikombinasikan dan terlihat persis seperti kotoran manusia. Berawal dari ide pemilik restoran yakni Shimizu, dirinya sangat penasaran ingin merasakan seperti apa kotoran manusia kalau dimakan. Terbukti meski di label jelek, selalu saja ada konsumen yang penasaran ingin merasakan sensasi menjijikan makanan kari ini. Meski tekstur rasa kari dianggap mirip kotoran manusia, sebenarnya kari ini layak saji dan terbuat dari bahan-bahan bersih seperti bawang, wortel, ayam cincang, green tea Jepang, bubuk coklat, bubuk kari, serta labu pahit. Makanan ini juga halal loh guys. Sementara untuk membuat aroma kotorannya, mereka hanya menambahkan kusaya dan ikan makarel kering. Hayoo, mau coba gak? Daging Steak Dari Tinja Manusia Jika kalian melihat makanan ini sekilas seperti makanan steak biasa pada umumnya. Tapi kalian tahu gak guys, kalau makanan ini asalnya adalah dari fesis atau kotoran manusia loh? Waduh! Seorang ilmuwan bernama Mitsuyuki Ikeda dari Okoyama Laboratory adalah ilmuwan yang berhasil mengubah kotoran manusia menjadi makanan. Ia mengekstraknya dan mencampurnya dengan saus steak. Hasil ekstrak dari kotoran manusia akan diendapkan, lalu endapan akan diberi cairan enhancer, yang kemudian akan diolah dengan alat khusus bernama exploder. Nah, hasil akhirnya akan menyerupai steak daging sapi. Eksperimen ini merupakan permintaan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang kesulitan untuk mengatasi penumpukan lumpur dari limbah kotoran. Meski sebagian besar telah dibuang ke laut, lumpur kotoran masih saja menumpuk. Untuk itu, pemerintah meminta Ikeda untuk mengolahnya menjadi makanan. Eksperimen ini juga dianggap bisa mengatasi masalah kekurangan pangan apabila krisis tiba-tiba datang melanda. Setelah warna dan teksturnya sudah menyerupai steak, makanan dari kotoran tersebut diuji-cobakan kepada beberapa orang. Mereka mengatakan bahwa rasanya lebih enak dari steak daging sapi. Aduh, kalau mereka tahu bahan dasarnya, mereka pasti sudah muntah-muntah dah itu. Hihihihi Nah, itulah guys, makanan yang sengaja dibuat menjijikan untuk dimakan. Menurutmu gimana nih guys? Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.